halo halo semuanya jumpa lagi di bilang channel di video kali ini saya akan membahas tentang kebun bayam taiwan super subur teman-teman ini benar-benar subur ini bayam taiwan itu tergolong mahal ya ini kalau punya lahan luas ditanamin lebih banyak ini bagus sekali teman-teman lihat nih kayak gini kebun bayam taiwannya kayak gini ini luas sekali teman-teman itu sampai ke sini ya ini sebagian ini ada dua lajur gitu ya ada beberapa lajur tapi sebagian udah dipanen ya teman-teman tuh lihat wah ini super subur pokoknya ini kebun bayam taiwannya ya tuh lihat daunnya lebar-lebar sekali ini nggak ada gulmanya ya 12 kayak gini gulmanya teman-teman nggak ada gulmanya ya luar biasa tuh lihat teman-teman ini semua ini kebun bayam bayam taiwan ya dia nanamnya lebih luas banget kayak gini ini teman-teman sangat luas tuh hari ini panas terik banget jadi ini rasanya enak sekali teman-teman ini super subur pokoknya ya ini bayam taiwan super subur ini luar biasa nih ini sebelahnya juga ada sawi ini sawi sawi pahitnya juga subur sekali teman-teman tuh sebelah sana lebih luas lagi sawinya ini yang bayamnya ini atau dua bedeng ya tapi bedengnya itu gede ya teman-teman tuh lihat ini bedengnya gede banget ya ini ada mungkin satu meter ada bedengannya teman-teman lebarnya panjangnya kurang tahu ini ini panjang sekali ini ada kesana tuh tuh jadi bayam taiwan kayak gini teman-teman tuh Hai kalau di video saya tuh yang kemarin itu cuma hanya beberapa yang nggak banyak ini 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 luas sekali teman-teman nih kebunnya nih ini sebagian udah dipanen ini sangat jumbo ini ada dua lajur tapi lajurannya banyak teman-teman ini kebun bayam taiwan luas sekali nyampe sini tuh kalau ini malah lebih panjang lagi teman-teman gitu eh satu meter lah satu meter tapi panjang sekali nyampe sana tuh luas sekali teman-teman nih bayamnya kayak gini nih itu gagangnya tuh teman-teman tuh kayak gitu ya jadi empuk sayurnya gitu teman-teman ini mudah sekali ya kayak gini di daerah saya itu nggak ada teman-teman bayam taiwan nih ini nanamnya berdekatan sekali ya ini gede banget ya teman-teman tangkainya kayak gitu ini tangkainya juga enak ya ini bayamnya semua itu dari daun ke tangkai itu enak semua ya teman-teman di sayur luar biasa ini supur-supur banget ini yang udah panjang-panjang tuh tangkainya udah panjang-panjang yang sini dipanen duluan sebelah sana masih agak kecil yang ini supur banget ini yang udah dipanen ini baru dipanen sedikit ya belum semuanya tuh bagian sana tuh lagi dipanen teman-teman ya yang pemiliknya ini luar biasa sekali jadi ini ngambilnya ya dicabut juga bisa ya dicabut gitu wah luar biasa ini bayamnya lihat teman-teman senang ya punya sayuran sendiri ada dua gang nah dua gang kelihatan hijaunya beda teman-teman tuh yang sawi pahitnya hijaunya agak hijau muda gitu ini sawi pahitnya juga jumbo-jumbo sekali tanahnya juga hitam sekali ini teman-teman lihat tanahnya sangat hitam sangat hitam ini bayamnya ya subur banget lihat tangkainya kayak gitu temen-temen ini ini tangkainya ini enak sekali manis tuh subur banget pokoknya sampai kesana ya ini sawi pahitnya juga subur sekali tuh luar daunnya wah ini satu pokoknya ini satu pokok ini satu pohon berapa kilo ini ada tiga kiloan mungkin dua kilo berat banget ya temen-temen karena itu sawi pahit ini tangkainya ini selingan ya temen-temen tangkainya itu gede jadi berat ya gede banget soalnya kira-kira ini ini subur sekali ini temen-temen nih gede banget ya bayamnya ya ini udah dipanen bakas dipanen temen-temen botak kayak gini ini jualnya pelan-pelan gitu ya luar biasa ini tanahnya tuh segitu udah di itu sebelah sana udah ditanamin semua temen-temen sebelah sana ditanamin apa itu ya namanya sayuran itu yang kayak selebri kecil-kecil itu temen-temen yang ditaburin buat bubur ayam gitu ya gitu loh itu luas ini segini ini banyak sekali padat temen-temen jadi kebun bayamnya segitu ya kira-kira kayak begitu temen-temen kebun bayamnya ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye